hai oke teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel ari sandos nico pada kesempatan kali ini ya saya ingin memberikan tutorial Bagaimana cara merender animasi di inscape guys membuat animasi kemudian nanti di rendernya biasanya kalau kita sudah membuat model di Sketch up guys kemudian nanti kita render biasanya nanti ingin membuat animasi ini salah satunya kita menggunakan aplikasi inscape ya seperti itu oke langsung aja ini di inscape nya guys tampilannya seperti itu nanti ini ada beberapa instruksinya untuk membuat animasi untuk menampilkan jendela video editor kalian bisa tekan tombol K disini untuk lebih lengkapnya ini saya agak widescreen ya karena nanti bisa terlihat full seperti itu nah seperti inilah katakanlah ob jadi disini kita bisa tentukan guys ya nanti kita bisa tentukan scene pertama yaitu dimana ini seperti ini guys kalau saya tekan spasi ya eh dia seperti itu oke untuk scene pertamanya ya scene pertamanya nanti seperti ini ya kita gini aja ya scene pertama delik kameranya atk frame ya di sini ada asing out asing out ini artinya ketika kita baru mulai atau kameranya setelah selesai ini ya pelan ini dicawang aja kemudian up up sampai sini guys sampai sini katakanlah saya add keyframe lagi nah ini saya klik disini untuk menentukan waktunya ada timestamp timestamp itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk pergerakan antara kamera yang sebelumnya tadi keyframe dengan kamera yang sesudahnya katakanlah saya disini buat empat ada timestamp ada time of the day time of the day ini waktunya guys jadi kalau kita set waktunya tadi dari kamera kamera awal jam 12 dari sini ya kameranya misalnya jam agak sore seperti ini ya bisa guys sore 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 nah sore sini juga bisa saya play ya saya play saya back nah ini yang ini juga saya tentukan time of the day nya berarti tadi yang di sini jam 2 ya berarti tadi tadi yang disini jam 2 ya saya play juga saya back saya preview dia bergerak ya seperti timelapse gitu tapi karena waktunya terlalu jauh jadi nanti gambarnya juga enggak bagus begitu ya oke sekarang lanjut berarti time of the day nya tidak perlu saya aktifkan just play oke 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 saya lanjutkan guys kemudian di sini ada keyframe editor satu ini juga dua ya play saya ke keyframe 2 nah seperti itu nah disini bisa saya preview lagi nah nah oke seperti itu ya oke saya lanjutkan guys kemudian untuk menambah keyframe ini saya tambah lagi ya biar supaya ada tiga biar tambah tiga saya ke add lagi oh jangan sebelah sini ini 8 katakanlah kemudian kesini lagi up saya add keyframe wah 13 ya 15 pas nyala ya kita buat 15 nah apply back nah nanti tampilan seperti ini nah oke sudah seperti itu ya kemudian yang perlu diperhatikan lagi guys disini ada ada namanya ini saya klik timeline nya nanti masuk ke keyframe editor disini ada tadi time of the day sudah fill of you feel of you nya ini juga ini tentang suhunya ya jadi oh tentang zoom nya juga tentang zoom nya juga saya back aja tidak saya aktifkan ini ya ini feel of you nya ini dekat tidaknya ya seperti itu nah jadi nanti yang belum kita bahas disini ada dip of fill focal point dip of fill itu artinya nanti ini ini kalau kalian becara kamera itu autofocus nya ya blur jelasnya wapas itu untuk pengaturannya nanti kalian di-endscape toolbar disini ada setting saya aktifkan ya saya aktifkan setting disini dip of fillnya ini juga ada guys disini pengaturan settingnya ini saya tarik kesini nanti muncul autofocus autofocusnya jawangnya dihilangkan biar apa biar tidak auto autofocus emang sengaja guys ya nah nanti blur nya seberapa katakanlah blur nya segini ya dibantikan nah ini nah ini blur nya segini oke jelasnya seperti itu ya nah ini semakin jelas semakin nggak jelas semakin banyak dia semakin blur ya jadi nggak usah banyak-banyak oke oke sampai sini ya oke katakanlah sampai sini jelasnya guys wah ini agak jelas sampai sini ya nanti keyframe 1.4 ya sudah pakai 1.4 kan disini agak jelas ini saya aktifkan guys saya aktifkan dip of it dip of apa namanya dip of fillnya ini saya aktifkan seperti ini kalau sudah saya apply guys ya saya apply jadi yang 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 tidak kena ini itu yang lainnya itu ngeblur nah jadi yang pas saja yang yang tidak ini oh katakanlah seperti ini oh yang disini jelas nanti yang lainnya ngeblur saya apply just coba saya back ya saya preview nah jadi karena belum kita atur semua ini masih ngeblur juga saya escape dulu berarti yang keyframe kedua kita juga aktifkan nah keyframe kedua disini dip of field dip of file nya juga kita aktifkan tapi dia nanti bukan fokus ke dekat tapi fokus ke jauh ke sana ke kamera ke ini ya seperti itu fokusnya op nah jadi fokusnya ke orang saya apply kalau saya back saya preview jadi fokusnya dari dekat kembali ke sana seperti itu ya oke seperti itu ya ini kenapa kok ngeblur ya karena tadi pengaturannya jadi harus diatur dulu ya ini yang keyframe ketiga ini fokusnya juga kalau mau diatur ya Monggo silahkan ya katakanlah ya saya kalau mau saya atur ya kesini nggak apa-apa play saya back oke kalau sudah guys selanjutnya kita atur sebelum kita render nah ini sebelum kita jadikan animasi jadi disini kita atur guys disapa namanya di setting ini ada pengaturannya nah untuk mengaturnya disini render quality nya pilih apa ya terserah kalian lah kalian pikir utar dan lain sebagainya ultra ya disini ada automatic resolusi ya berarti bisa nanti mengikuti atau jawabannya dihilangkan juga bisa kemudian disini ada capture nanti render di nanti render di nanti ada dua ada berupa gambar bisa pilih jpg ada juga berupa video nanti compressor quality nya pilih apa ya ya kalau nanti web itu bentuknya dia mp4 dia agak ringan ya kalau blu-ray maksimum itu ya agak bisa lihat contoh lah kita pakai web aja frame rate per second frame rate per second nggak usah banyak-banyak ya mungkin kalau kalian main game inginnya 60 lebih ya 30 cukup lah ya 30 itu cukup bagus sudah ya untuk resolusinya seperti ini normal low-high ya saya pilih normal aja kemudian resolusi ini guys resolusi video yang kita hasilkan nanti kita bisa milih ya ya dia 720p atau 180 semakin bak semakin banyak pikselnya itu semakin bagus kalau 72 720 itu berarti 1282 120 jendelanya ya ya saya pilih yang window aja katakanlah ya saya pilih yang window nggak papa Oke kalau sudah ini nanti selanjutnya untuk merender kalian ke menu extension ada inscape disini ada render video itu render video katakanlah saya pilih di desktop ya namanya saya tutorial render animation insscape dengan contoh ini kalau sudah saya save kalau sudah disave ketika saya disave nanti disini otomatis dia ngerender guys otomatis jalan tektek 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 gitu ya Nah dia otomatis jalan sambil ngerender jadi semakin lama kita ini semakin lama kita buat animasi misalnya dari luar sini masuk ke dalam kemudian ke dalamnya lagi masuk-masuk itu jelas semakin lama jelas semakin lama nanti jika proses rendernya sudah selesai otomatis dia akan kembali ke jendela keyframe editor seperti ini untuk melihat hasilnya ini ini coba ini ya saya close saja ini disini ini tutorial render animation nah ini hasilnya bisa saya jalankan ya tadi blurnya enggak terlalu blur ya jadi blurnya enggak terlalu blur jadi kalau kalian buat ya agak di blur banget nanti kemudian ke yang apa namanya diwafilnya agak yang ini kalau tadi kan sedikit saya jadi kelihatan sedikit nah seperti itu oke ya hanya itu saja ya saya play lagi ya seperti itu jadi cukup singkat sekali guys ya nggak nggak ada hitungan nggak hitungan menit itu sudah selesai untuk animasi videonya oke oke seperti itu ya oke mungkin cukup itu aja guys yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mau maaf sebesarnya ya kalau ada pertanyaan mungkin silakan ditanyakan mungkin kalau ada yang kurang lengkap ya saya mau maaf sebesarnya itu saja dari saya Herkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati